Intro Pemirsa harga baras di pasaran masih cukup tinggi diperkirakan efek dari perayaan Nataru 2022 lalu. Selain itu persediaan baras baik secara nasional maupun di regional Kalimantan Selatan sudah menipis sehingga berpengaruh signifikan harganya di pasaran. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi bila persediaan barangnya terbatas sedangkan permintaan cukup tinggi maka harga pun akan naik. Harga baras di pasaran masih cukup tinggi diperkirakan efek dari perayaan Nataru 2022 lalu. Selain itu persediaan baras baik secara nasional maupun di regional Kalimantan Selatan sudah menipis sehingga berpengaruh signifikan harganya di pasaran. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi bila persediaan barangnya terbatas sedangkan permintaan cukup tinggi maka harga akan naik. Demikian dipedahkan Ketua Komisi 2 DPRD Bancar Masin Awan Subarka W. Takuni Primatipi Jelang Tengah Hari Senin 2 Januari 2023. Politisi PKS ini meminta peran serta berbagai pihak salah satunya bulog yang memiliki peran yang sangat penting untuk bisa membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok salah satunya baras. Artinya dengan cara pola seperti yang belum dilakukan ya apabila produk-produk sembako sedang banyak maka bulog bisa banyak melakukan pembelian kemudian pada saat adanya keterbatasan di pasaran maka bulog bisa menjual dengan harga yang standar dan standar menjual dengan daripada harga kebutuhan itu. Itu prinsip itu menurut saya memang masih perlu untuk dilakukan. Nah itu yang pertama bulog. Yang kedua tentunya dari pemerintah kota dan harinya adalah dinas ketahanan pangan ini bisa terus melakukan kajian di dalam ya untuk menjaga ketahanan pangan kita agar ketersediaan mencukupi. Dan tentunya ini bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas pendagangan dan perindustrian bahwa peredaran beras lokal ini bisa dijamin ketersediaannya masih cukup sehingga harga-harga bisa ditekan kembali. Awan Subarkah pun kalem memungkiri bila Banjar Masin memiliki ketersediaan dalam penyediaan lahan pertanian Lantara Setawa Siling hanya ada tiga wilayah yang memiliki lahan pertanian sedangkan dua wilayah lainnya hampir kerada memiliki lahan pertanian. Yang tersedia sekarang hanya di bagian di Banjar Masin Timur Banjar Masin Utara juga sangat menyusup kemudian Banjar Masin Selatan Praktis untuk Banjar Masin Tengah dan Barat praktis hampir tidak ada sama sekali lahan untuk pertanian ini menurutnya maka untuk meningkatkan ketersediaan di Banjar Masin terdunia pemerintah kota mungkin menurut saya lebih proaktif untuk menjalin kerjasama menjalin kerjasama dengan kabupaten tetangga yang memiliki lembong padi yang cukup. Awan Subarkah meminta pemerintah kota saling menjalin kerjasama dengan daerah tetangga supaya bisa menjamin ketersediaan baras lokal wan bisa menekan harga secara signifikan.